Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memerintah kamu setelah dia menciptakan kamu. Allah jualah yang memelihara dan menterbiah kamu dari satu keadaan kepada satu keadaan. Wahuwa ma'akum. Dia bersama, berserta dia Allah subhanahu wa ta'ala berserta kamu. Aina ma'akuntum. Di mana jua kamu berada. Jadi, maksud ma'iyah, ma'iyah tu yang ma'a tu, ma'akum tu. Maksud Allah ta'ala bersama tu, maksud Allah ta'ala berserta tu dalam ayat ini, ayat surah Al-Hadid ni, surah Al-Hadid ayat yang kompek ni. Ialah Allah bersama kamu pada mencipta, pada memiliki, pada menjaga dan juga memelihara. Allah mentadbiah kita lah, senang cakap. Wahuwal mudabbir. Dia lah Tuhan yang maham mentadbiah. Itu kalau dalam Tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kudrah. Maksudnya sifat ma'ani dia. Dan sifat maknawi dia. Kesenantiasaan dia bersama dengan kita. Senantiasa maknawi tersebut. Sifat haliyah. Sifat haliyah keadaan Allah ta'ala tu. Sifat dia yang sentiasa mentadbir. Sentiasa mencipta. Sentiasa memiliki. Sentiasa menjaga. Sentiasa memelihara. Itu wahuwa ma'akum. Ingat. Ingat. Macam mana susah kita. Macam mana parit kita sekalipun lah. Ingat. Allah sambungan kita. Bersama artinya apa? Maksudnya Allah menjaga kita. Allah pelihara kita. Macam mana lah ujian bosah benar lah berlaku pada diri kita ni. Biarlah sampai sebatang karo, sekongkang karo kat orang. Sebatang karo, sekongkang karo kat orang. Maksudnya dah habis dah. Tak ada apa dah. Kan? Waktu habis, hapu habis, semua habis. Sebatang karo. Jangan rasa kita sebatang karo. Jangan rasa kita ke seorang kan. Kita masih ada Allah ta'ala lagi. Kita masih lagi berada dengan ni'mat, islam, iman dan ihsan Allah ta'ala lagi. Ada kalau bila dah habis Allah ta'ala ambil semua tu, kita rasa kita seorang-seorang. Mula lah macam-macam. Bisikan-bisikan sharepot yang menjadi asbab kita dah tak ada lagi dah. Emosi kita, emosi positif kita tu dah tak ada lagi dah. Kita dah masuk pada emosi negatif. Mula. Kita dah berada di bawah pengaruh sharepot dan sebagainya. Ketempet buruk kita pun. Tak ada sangka baik dengan Tuhan tu dah tak ada dah. Sedangkan Allah ta'ala sedang menguji kita, menjaga kita, memulihara kita pada hakikat. Masih lagi ada ni'mat Allah ta'ala. Selagi manulah, kita yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan arkan, dengan rukun-rukun iman, islam, ihsan tersebut. Lagitulah Allah subhanahu wa ta'ala memulihara dan menjaga kita. Biarlah. Tinggal seorang sekalipun. Ya. Memang tu pun hak Allah ta'ala pada kita. Jadi kita hamba. Sukatilah Allah ta'ala nak buat apa kita. Nak nerima kau, nak nolak kau. Hak dia. Hak dia. Itu nama muslim. Hanifan muslimah. Wajjah tu wajhya lilladhi fataras samawati wal ar. Hanifan muslimah. Aku menghadap diri aku ni kepada Allah subhanahu wa ta'ala fatiris samawati wal ar yang menjadikan langit dan juga bumi. Hanifan muslimah. Hanifan. Makna yang cenderung. Sebab cenderung menghadap diri pada Tuhan ni? Cenderung ni muslimah. Muslimah ni mana orang yang menyorah bulat pada Allah ta'ala. Bulat. Surah bulat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kau nak terbalik, terbalik lah inari. Kau terbaring, terbaring lah kita inari. Kau kajak ikan apa berlaku pada kita. Surah bulat. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak dia. Hak dia. Wah huwa ma'akum. Rasul macam tu. Bukannya ma'iyah zat. Bukan maksud ma'akum ni. Macam saya jumpa tuan-tuan, tuan-tuan jumpa saya. Zat sama zat ni. Bukan maksud ma'iyah zat. Makna bersama dengan zat Tuhan. Lah. Tidak. Yang bersama dengan ma'iyah zat ni. Ma'iyah zat dan ma'iyah sifat ni. Rasulullah ya. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bersama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kita tak. Kita tak pek sama zat Tuhan ni. Bolun ni. Kan? Tak sampai lagi. Kerana memandang kepada pihak wajib umum. Ta'aluk kudurah dan iradah Allah. Kan? Kita dah masuk loh mengaji sifat ma'ani. Belum ni kan? Kan? Kerana kita berada di bawah ta'aluk kudurah dan iradah. Kudurah dan iradah ni sifat Allah. Sifat ma'ani. Nama dia. Sifatun wujudiyatun qa'imatun fizzatillahi ta'ala. Sifatun wujudiyatun azaliyatun qa'imatun fizzatillahi ta'ala. Sifat wujud yang bersifat azali yang adu. Berdiri dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kudurah makna kudurah ni Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Iradat Allah ta'ala yang maha berkehendak. Maka apa jua yang berlaku pada kita ni tertakluk pada sifat kudurah dan iradah. Yang saling takluk menakluk, saling fungsi berfungsi antara dua sifat tersebut. Sifat yang ada pada zat Allah. Sifat kudurah, sifat iradat ni ada tak pada kita? Ada. Allah ta'ala beri pada kudurah. Ada. Ada kudurah pada kita Tuhan beri. Iradat ada tak pada kita? Ada. Tuhan beri. Sifat ilmun, ilmu. Ada tak pada kita? Ada. Allah ta'ala beri. Hayyun ada tak? Hidup tak kita yang nari? Hidup. Ada kita yang nari? Sama. Dengar. Ada tak kita yang nari? Ada dengar. Basar melihat. Ada tak kita yang nari? Ada yang melihat. Kalam berkata-kata kita. Ada tak ini berkata-kata? Ada berkata-kata kita. Allah ta'ala letak antujuh sifat ma'ani tu pada kita untuk memikirkan keberadaan dia bersama dengan kita. Sifat Allah ta'ala beri pada kita. Sifat Allah. Kudurah. Allah ta'ala beri pada kita. Iradat. Allah ta'ala beri kepada kita. Kan? Beri. Tapi iradat kita dengan kudurah kita tak sama dengan iradat dan kudurah Allah. Kita tertakluk bawah kudurah dan iradat Tuhan. Allah ta'ala kalau dia berkanda akan sesuatu. Inna ma'amruhu iza'ara da syai'an ayyaku lalahu kun. Kun faya kun. Iza'ara da syai'an bila Allah ta'ala berkanda akan sesuatu kunnya. Jadilah. Jadilah. Jadilah dengan sifat kudurah dia. Jadilah dengan sifat kudurah. Kan? Makna apa yang Tuhan kau hendak ni pasti boleh berlaku dengan kuasa dia. Makna sifat kudurah dengan sifat iradat ni saling takluk menakluk. Saling muafakah. Bertepatan antara satu dengan lain. Itu kudurah dan iradat Allah. Bertepatan. Muafakah. Adapun kudurah kita dengan iradat kita. Mukhalafah. Bertentangan kadang-kadang tak boleh. Ikutkan kau hendak macam-macam kau hendak kita. Tapi ada tak kudurah nak buat eh. Belum tentu ni. Kau hendak. Cuma tanya kau hendak sebesar. Apa kau hendak kita? Kau hendak nak pergi tu Abang ke sini Allah. Kau hendak ke sini Allah. Sini Allah. Ada tak kudurah eh. Ada tak kudurah. Mampu tak? Tak mampu. Tak mampu macam mana nak buat. Nak rumah kau boleh. Rumah bosah. Ketor bosah. Swimming pool macam olimpik. Kau dapat lah. Ada kudurah ke? Tak ada kudurah ke? Tak ada. Kau yang ada kudurah pula. Kau yang ada kudurah terbatas pula. Ada kudurah. Kudurah dari segi kemampuan dia. Duit eh berjuta-juta. 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 Kudurah yang terbatas. Kan? Nak makan sambal udang tak lepih. Sebab apa? Makan udang gaut. Tak pukul. Tak pukul. Kondak ada. Tapi tak boleh. Kayu macam mana lah. Bilian macam mana lah dia. Sampai satu masa. Kau dia makan. Kau hendak. Kau hendak. Kau hendak. So Tansri tak boleh makan. Kau dia. Makan gula lebih sikit. Tauhih naik. Kau macam mana ni. Makan garam sikit. Automatik. Kau naik strok. Kan? Darah tinggi naik. Boleh. Boleh tak kudurah dia mengatasi? Tak boleh. Tak ada kudurah. Kau hendak ada. Duit berjuta. Rumah sebab sebab salam. Kan? Helikopter parking kat rumah. Bukan kereta parking. Helikopter parking kat rumah. Ada kat kelumpur tu kan? Kat bukit tunggu semua tu ada. Kan? Ada. Bukan kereta parking tu. Kita bukan gaduh mojirkan parking kereta sini. Kan? Ya tak ada. Helikopter parking rumah. Pih gula tak payah makan. Puh bando ya. Puh maknuh hidup. Makan bubur ya. Puh bando ya. Puh maknuh hidup. Minum air suam ya. Orang sadap mengonfresh horan. Tembikai ya. Puh senyia. Ya. Minum air suam. Bando ya. Tak ada maknuh. Kudurah dia tak muafakah dengan iradat. Ini makhluk. Ini nama yang makhluk. Balainan dengan Allah. Iradat Tuhan. Hujanlah gomba wahini hari. Iradat kondak dia hujan. Maka kuasa dia menurunkan hujan. Menjadi atau tidak menjadikan akan sesuatu. Menjadi atau tidak menjadikan. Dengan takluk kudurah dan juga iradat. Dengan takluk kudurah dan juga iradat. Bila tengok eh kawasan ni tinggi. Kawasan ni gondah. Yang tinggi kawasan ni banjir. Yang gondah. Elok ya. Tak banjir. Aku jujur. Dia memang buat kehendak macam tu. Yang kehendak macam tu. Mula-mula. Semua dengan kehendak. Kudurah dan yang kehendak. Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib umum. Ta'aluk kudurah dan iradat. Pada sekalian mungkinan. Pada sekalian perkara-perkara yang harus ni. Pada setiap perkara-perkara yang bersifat makhluk ni. Dan wajib umum ta'aluk ilmu pada sekalian tempat ta'aluknya. Dan semua di bawah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmun tuhan ni. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ni. Maha mengetahui Allah ta'ala. Ada tak sifat ilmun pada kita ni Allah ta'ala beri? Ada. Allah ta'ala beri kita sifat ilmu. Tapi terbatas. Terbatas. Ilmun ni terbahagi kepada dua. Sifat ilmun ni terbahagi kepada dua. Satu ilmu yang ma'lum. Ma'lum. Nanti kita bahas dalam mutauhid. Buna bahaskan juga nanti. Satu ilmu yang ma'lum. Yang kedua disebut sebagai Ilmu yang ma'lum. Ma'lum. Ayuah. Ilmu yang ma'lum Ialah ilmu Allah ta'ala Atah penciptaan Allah. Maknunya Alam Makhluk-makhluk yang lain. Alam muluk. Alam malakut. Semua yang Allah ta'ala cipta ni. Maka disebut di bawah Ilmu ma'lum Allah. Ilmu ma'lum Allah. Dan setiap apa yang Allah ta'ala cipta ni. Semua diletakkan di dalam loh mahfuz. Tertulis di loh mahfuz. Tak kira lah malaikat kau. Jin kau. Syaitan kau. Iblis kau. Manusia kau. Tak kira lah. Alam kau. Hujan kau. Semua yang Allah ta'ala cipta ni. Semua dah letak sesiap di loh mahfuz. Kan? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha Wa la habatin fil zulumatil ar Wa la ratbin wa la ya'bisin illa fi kitabin mubin Ayu wah. Itu ayat eh. Kan? Ayu wah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Dan di sisi Allah ta'ala itu Pada Allah ta'ala itu Mafatihul ghaibi Mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Terdapatnya kunci-kunci Perbendaharaan alam ghaib Pada Allah Adanya kunci-kunci perbendaharaan alam ghaib Semua alam-alam penciptaan Tuhan Semua Yang Allah ta'ala telah Persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Itu Maka pada Allah ta'ala itu Ada kunci dia La ya'lamuha Tidak ada siapa pun yang tahu Melainkan dia Illahu Melainkan dia Kan? Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha Dan tidak akan gugurlah Sehelai daun pun Melainkan pasti di bawah pengetahuan dia Berapa banyak daun yang gugur? Semua di bawah pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Daun itu gugur Gugur daun itu tadi Bersontohlak daun lain Bersontohlak daun lain Bersontohlak daun lain Semua Allah ta'ala dah tahu dah Sontoh daun mana Di bawah pengetahuan dia Itu daun Sebelum kita boleh Pastilah di bawah pengetahuan dia Wa ma taskutu min warakatin illa ya'lamuha Tidak akan gugurlah Soalai daun macam mana Sekalipun Pasti di bawah Melainkan mesti di bawah pengetahuan dia Dengan? Wa la habbatin fid zulumatil ar Dan Walaupun sebiji habbah Habbah habbatusaudah Itu kan yang halui 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 Sebesar biji habbatusaudah Habbah tersebut Wa la habbatin fid zulumatil ar Habbah tersebut Biji benih tersebut Duduk di tempe yang gelap Wa la ratubim Wa la ya bisid Dia tak kering Dia sama ada dia basah ke Dia kering ke Semua dah illa fi kitabim hubin Semua dah tertulis Dah ada doket Dalam lohmahfus dah Wa la habbatin fid zulumatil ar Wa la ratubim Wa la ya bisid Illa fi kitabim hubin Semua dah ada dah Di dalam lohmahfus Allah Ta'ala dah tulis Dah siap dah Segala penciptaan-penciptaan dia Yang Allah Ta'ala dah cipta Hatta Al-Quran Al-Karim Sekalipun 30 juzul Allah Ta'ala dah letak Di lohmahfus dah Dah siap Di lohmahfus Loh Loh ni macam papan Papan Mahfus yang terpelihar Yang menulis pada lohmahfus itu Qalam Al-Qalam Pena-pen Loh Sebagian ulamak Menafsirkan lohmahfus Loh Yukhliqa minat zabarjud Dicipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Allah Ta'ala Itu lohmahfus tersebut Daripada zabarjud 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 ni Batu zamrut Batu zamrut Zabarjud Semua yang Allah Ta'ala dah cipta Semua Allah Ta'ala letak Sama ada alam muluk Ataupun alam malakut Alam muluk Alam yang nyata ni Yang nampak kat kita ni Sobosa manuh alam ni Dan alam malakut Himpunan bagi segala alam Himpunan Bagi segala alam Ada alam lain lagi Alam roh Alam nabi Alam malaikat Alam Macam-macam alam lagi Langit pertama Ada alam dia Langit kedua Ada alam dia Langit ketiga Ada alam dia Langit kompek Kelima Ketujuh Kelapan Ketujuh Kemudian muntahak Mustawak Kemudian sidratul muntahak Alam arash Semua ada alam dia Alam malakut Kita ni kecik amik Kita kecik amik tak Aluihwana kita ni Itu sahabat-kabat Tanya Rasulullah Capa keadaan kita Ketika mana kau Diisrohkan Ya Rasulullah Aku ketika mana Di langit pertama Aku nampak Bumi ni Sebosa Sebosa Sebijik cincin Di padang pasir Haluihwana Langit pertama Bila aku sampai pada Langit yang kedua Aku nampak Langit pertama tu pula Seperti sebentuk cincin Di padang pasir Bila aku sampai Langit yang ketiga Aku tengok pula Langit kedua tu Macam sebentuk cincin Di padang pasir Kok dah langit kedua Sebentuk cincin Di padang pasir Kita yang bumi Di langit pertama tu Tanya pula Kaman ni Haluih Warna Kocik warna Itu ni Kocik warna Nak dibeza dengan Alam ketuhanan yang lain Alam malaikat yang lain Sekali disebab Satu malaikat Sayap Tak tutup bumi Tak mustahil Betul lah Sebab Buka satu sayap Dah tutup bumi Betul lah Dah bumi Kocik macam tu Ada yang malaikat Digambarkan Kepala Kat langit ketujuh Kaki kat langit Tema Bosa Malaikat tu Ya Allah Ta'ala Cipta Nak nunjukkan Bosa Kehebatan Allah Ta'ala tu Dan semua tu Allah Ta'ala dah tulis Siap Diluh hafuz Apa kejadian dia Apa keadaan dia Dah Allah Ta'ala tulis Siap dah Rambau ni hari Satu hari bulan dua Hujan Dah tulis dah Setitik hujan tu Dah tahu Mana malaikat Yang bawa Titisan hujan Setiap titik tu Tuan-tuan Di bawah Pengetahuan Tuhan Setiap titik Titisan hujan tu Maksudnya Totrul Ghaisyah Tuan-tuan Titisan-titisan hujan Ghaish Al-Ghaus Rahmat Tuhan Yang membawa Setiap titisan tu Malaikat Tuan-tuan Malaikat bawa Hujan tu Itu pantai Jangan mandi hujan Kan kau demam Demam penamu Malaikat bawa Malaikat bawa Hujan tu Kan Kau hati tu Lain Hujan tu Seperti tadi Kau ajak Lumpur-lumpur 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 Lain Ini hujan Setiap titisan Ada malaikat Yang Allah Tuan-tuan Hantar Membawa titisan Tersebut Berapa juta Titisan Datuk Rahmat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tuan-tuan Hujan tu Ini Ini Berbungkuih Berbungkuih Melangsit Kata orang Bawa Melangsit Lolap Kita Tarik Kau Baya Bila Itu Tuan-tuan Semua Semua yang ada Dalam Luh Mahfuz Dinamakan Ilmu Ma'lum Ilmu Yang Allah Ta'ala Dah cipta Buasa Hebat Tuan-tuan Dan semua Tuan-Tuan Allah Ta'ala Persembahkan Kepada Rasulullah Sallallahu Wa'ala'alihi Wa'ala'alihi Wasallam Apa je Kejadian Di syurga Apa je Kejadian Nerafau Semua dah Allah Ta'ala Tunjukkan Kepada Baginda Nabi Sallallahu Wa'ala'alihi Wa'ala'alihi Wasallam Itu Rasulullah Widaw Lau ta'alamuna Ma'alim Kalau lah Kamu Semua tahu Apa yang Aku tahu Satabkuna Kafiran Wa'ala'alihi Wa'ala'alihi Nescahya Kamu akan Menangih Banyak Daripada Tegolak Tegolak kau Sikit Ya Itu kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kalian semua Akan Menangih Banyak Sikit Tegolak Kalau tahu Apa bonda Yang aku Tanggung Aku tahu Ilmu Allah Subhanahu Wa'ala'ala Itu satu Ilmu Yang Maklum Yang kedua Ada lagi Ilmu Allah Ta'ala Nama Ilmu Ma'adum Ma'adum Ini Ilmu Yang kita Tak tahu Yang belum Lagi Allah Ta'ala Cipta Allah Ta'ala Tahu Tapi Dia mempunyai Cipta Sebab Kalau lah Ilmu Allah Ta'ala Itu hanya Maklum Saja Semua ilmu Allah Ta'ala Itu ada Di luh Mahfuz Maka Allah Ta'ala Itu mempunyai Ilmu Yang terbatas Maha Suci Allah Daripada Mempunyai Ilmu Yang terbatas Maha Suci Kalau semua Dah ditahu Kek Rasulullah Sallallahu Sallallahu Terbatas Ilmu Allah Sedangkan Allah Mempunyai Sifat Yang tak terbatas Ghairul Mahdud Maka Ada lagi Ilmu Allah Ta'ala Tapi yang kita Tak tahu Tapi Allah Ta'ala Tahu tak? Tahu Ada seorang Lebai poning Dia khabar Apa khabar Allah Ta'ala Ni Ada juga Sifat tak tahu Dia Baik Sekembangan Sekembangan Macam mana pula Tuhan Dia cakap macam tu Yalah Dia tahu tak Yang dia ni Tak bersifat jahil Sebab Ilmu Lawana jahil Ilmu Lawana jahil Mustahil Allah Ta'ala Bersifat Dengan sifat Jahil Jadi Bersifat jahil Tanda Allah Ta'ala Tak tahu Yang dia bersifat jahil Tengok Orang Ngaji Yang poning Macam ni Dia kata Ada Masa Ada Ilmu Allah Ta'ala Ada Perbuatan Allah Ta'ala Dalam keadaan Allah Ta'ala Tak tahu Tak tahu Kan Saya pun poning Nak jawab Macam mana nak Jawab Ngontoh Ni Jadi Mak Rifat Tak jahil Ni Ngaji Ngaji Bukan Kat Kitab Bukan Berkur'an Sunnah Ngaji Ilmu Hakikat Insan Tak habis Jadi Dia kata Allah Ta'ala Tak tahu Allah Ta'ala Tak tahu Yang dia Ini Tidak Mempunyai Sifat jahil Sebab Mustahil Allah Ta'ala Bersifat jahil Maka Macam mana Allah Ta'ala Tahu Yang dia Tidak Mempunyai Sifat jahil Pastilah Tak tahu Saya pun Pusing 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 Macam mana Nak jawab Ngontoh Ni Jadi Saya khabarkan Adakah Sesuatu Yang tak ada Itu Kita khabar Tak tahu Adakah Sifat jahil Itu tak ada Pada Allah Menunjukkan Allah Ta'ala Tak tahu Kan Adakah Allah Ta'ala Tak ada Sifat jahil Allah Ta'ala Tak ada Sifat itu Makhluk Allah Ta'ala Tak ada Sifat itu Hudus Allah Ta'ala Tak ada Sifat itu Adam Pada diri dia Tak ada Sifat Adam Tak ada Sifat Tiado Pada diri dia Tak ada Sifat jahil Pada Allah Ta'ala Tak ada Bondo yang tak ada Adakah Bondo yang tak ada Menunjukkan Kita tak tahu Kita tak tahu Bondo tak ada Bondo yang tak ada Kok saya khabar Kek luar tu Kek luar ni tadi Tuan-tuan Saya jumpa Bigfoot Tahu Bigfoot Binatang Posa macam Malaysia tu Saya jumpa Bigfoot Tuan-tuan Tuan-tuan Kira saya khabar Tuan-tuan tak nampak Bigfoot tu Tak tahu ada Bigfoot tu Saya khabar Tuan-tuan tak tahu Apa itu Bigfoot Tak tahu ke Tak tahu apa Bondo tak ada Macam mana nak tahu Bondo yang tak ada Dengar saya cakap Ada Bigfoot kat luar ni Tak pun Ada Spomen kat luar ni Ada Batman kat luar ni Kan Ada Batman kat luar ni Tengah terabang tadi Saya jumpa Batman tadi Ingat Bondo yang tak ada Tiba-tiba Kau tak tahu Mana boleh khabar Tak tahu Bondo yang tak ada Bondo yang tak ada Dia pun akhir Dia khabar Yolah Ustaz Bila dia khabar Bila dia khabar Bila dia khabar Bila dia khabar Bila dia tunduk Yolah Ustaz Capa mana kita nak khabar Allah Ta'ala ni Tak tahu Sedangkan Bondo tu Tak ada pada diri dia Pada zat dia Mana pada zat Allah Ta'ala Ada sifat jahil Bila Mana Allah Ta'ala Pada dirinya tu Ada sifat Hudus Sifat makhluk Pada diri dia Bila tak ada Tapi tak ada Ertinya mana Tak tahu Tak Tidak Hati-hati Dengan janjaran Poning-poning macam ni Jadi Ilmu Allah Ta'ala Tadi yang Ma'adum Ilmu yang Allah Ta'ala Tahu Tapi belum lagi Allah Ta'ala Cipta lagi Kalaulah setakat Maklum Maka niscaya Ilmu Allah Ta'ala Itu Tersifat Dengan sifat Yang terbatas Dia maklum Dan juga Ma'adum Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Surah apa? Surah Al-Qalam kan? Surah Al-Qalam You kat surah Al-Qalam Kan? Nun Walqalami Wama Yasturun Nun Titik Baca tu Dapet Sepuluh Ganjaran Dapet Sepuluh Kebaikan Dapet Dapet Sepuluh Allah Ta'ala Kan? Buat ayat Nak mestikan Kita ni Camanah pun Kena baca Quran Paling kurang Satu Huruf Bagi Setiap Huruf tu Ada Ganjaran Setiap Anak Adam Yang Allah Ta'ala Cipta Bagi dia ni Pasti Ada Ganjaran Dia Sepuluh Ganjaran Paling Minimal Baca Satu Huruf Dapet Sepuluh Bukan Satu Huruf tu Alif 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 Dapet Tiga puluh Kita pemalih Buna Bacalah Nun Syaruk Allahul Azim Bailah Musyarat Sebab Buna Musyarat JAKK Tak Bibi Bailah 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 Takde Hal Sat Allah Ta'ala Cipta Satu Ayat Satu Huruf Nak Bagi Kita Baca Juga Quran Ni Jangan Jangan Malih Buna Ya Kaf Hayya Ayusad Ya Kaf Hayya Ayusad Pek 50 Sarakallah Maazim Haa Nampik Tuhan Beri Pemalih Lai Adoli Pernyata Alif Lam Mim Ra Haa Pek 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 Sarakallah Al-Azim Kau cerita Pemalih Warna Kan Haa Ada Tidak 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 Alif Lam Mim Alif Lam Ra Tidak Ada Sarakallah Al-Azim Haa Dua Ayat Dua Dua Huruf Ya Sin Taha Aduh Tuhan Beri Satu Huruf Aduh Tadi Nun Qaf Sada Sada Allah Al-Azim Satu Huruf Tuhan Beri Nggak Beri Beringan Nggak Beringan Sampai Kita Tak Baca Memang Habisan Boleh Memang Habisan Boleh Pemalih Baca Quran Gitu Pemalih Hari Hari Polos Memang Satu Huruf Pun Tak Terbaca Apa Benda Gitu Ni Kau Saya Tak Gerti Baca Quran Huruf Huruf Kof Kof Tu Baca Satu Satu Tengah 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 Ila Ilaha Ila Muhammad Rasulullah Itu Pemalih Memang Ngabih Jadi Umat Muhammad Sallallahu Sallam Ngabih Membazir Jadi Umat Muhammad Pemalih Baca Quran Ni Ya Allah Taklah Sebut Huruf Nun Ya Huruf Nun Tuhan Beri Dan Demi Kalam Demi Kalam Kalam Allah Ni Bukan macam Kalam Kita Ni Dah Tak Dan Demi Kalam Atas Apa Yang Mereka Tuliskan Atas Apa Yang Mereka Titipkan Kan Tuan Nak Cerita Pasal Ilmu Allah Yang Kalam Ni Dah Tulis Kalaulah Dihimpunkan Seluruh Air Laut Di Dunia Ini Dijadikan Da'wat Bagi Kalam Tersebut Nesaya Takkan Cukup Takkan Cukup Hebat Tak Hebat Penciptaan Tuhan Ni Kalaulah Kalam Tersebut Nak Tulis Apa Yang Allah Ta'ala Cipta Diluh Mahfuz Dijadikan Laut Lautan Itu Sebagai Da'wat Baginya Nesaya Takkan Cukup Takkan Cukup Ilmu Allah Ta'ala Wal Kalami Wama Yasturun Ayat Ini Diletakkan Wal Kalami Wama Dan Demi Kalam Demi Kalam Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Penciptaan Dia Kalam Itu Penciptaan Dia Bila Allah Ta'ala Bersumpah Waw Tu Waw Qasam Demi Makna Penciptaan Allah Ta'ala Ni Hebat Wadduha Demi Waktu Dhuha Siapa Dapet Waktu Dhuha Takde Siapa Dapet Dapet Demi Subuh Wasyams Demi Matahari Wallail Demi Malam Walkamar Demi Bulan Siapa Dapet Cipta Itu Bila Allah Ta'ala Wals Demi Masa Siapa Dapet Mencipta Masa Takde Siapa Dapet Bila Allah Ta'ala Bersumpah Dengan Sesuatu Yang Allah Ta'ala Cipta Pasti Yang Allah Ta'ala Sebut Penciptaan Itu Pasti Hebat Contoh Walkalami Wama Yasturun Demi Kalam Kalam Memang Hebat Sebelum Huruf Sebelum Ayat Walkalami Wama Yasturun Diletaknya Huruf Nun Nun Wal Kalami Wama Yasturun Maka ada Ulama' Yang menafsirkan Huruf Nun Ada Ulama' Yang menafsirkan Huruf Nun Kenapa Nun Kenapa Tak letak Huruf Lain Antara Tafsiran Para ulama' Macam Benda Bentuk Nun Nun Separuh Betul Tak Dia tak Bulat Dia Separuh Macam Itulah Sebahagian Sahaja Ilmu Allah Yang Allah Ta'ala Letak Dalam Luh Mahfuz Yang Ditulih Oleh Kalam Sebahagian Kan Separuh Sebahagian Sahaja Ada Lagi Sebahagian Yang Allah Ta'ala Tak Letak Lagi Dalam Luh Mahfuz Dengan Ilmu Dia Yang Allah Ta'ala Belum Lagi Cepto Kerana Itu Ada Ilmu Allah Yang Rasulullah Tak Tahu Mungkin Rasulullah Tahu Apa Yang Ada Di Luh Mahfuz Sahaja Tapi Ada Lagi Yang Nabi Pun Tak Tahu Yang Hanya Mengetahui Melainkan Dia Yang Dia Dia Dah Cipta Ni Pun Yang Kita Tahu Ni Pun Dah Bosah Dah Hebat Apatah Lagi Yang Berada Di Alam Ghayb Itu Pula Yang Kita Tengok Ni Pun Yang Rasa Bangga Dah Bosah Ni Oh Dia Nabi Mereka Dia Nabi Cino Nabi Rusia Nabi Sinia Nabi Sinia Hacik Yakikat Itu Hacik Orna Citor Saya Masuk Alam Ruh Saya Masuk Alam Dia Masuk Alam Dia Pula Dia Pula Tak Kau Pindu Rusia Pertanya Pertanya Tengkek Mereka Dan Masuk Alam Nidah Masuk Alam Nidah Tapi Dunia Lain Orang Macam Itu Takabur Wana Kita Takabur Wala Banyak Wana Takabur Dan Wajib Takluk Ilmu Pada Sekalian Tempat Takluk Nyo Takluk Fungsilah Mudah Kita Sebut Fungsi Sifat Ilmu Allah Ta'la Tu Fungsi Sifat Ilmu Allah Sifat Ilmun Allah Subhanahu Wata'la Semua Berada Di Ilmu Allah Ilmu Allah Apa Yang Terdoteh Terlintih Lam Hati Allah Pasti Tahu Dan Allah Pasti Dengar Allah Pasti Lihat Takde Terbatas Apa Terlintih Lam Hati Ini Pasti Allah Tahu Maka Hati 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 Kita Tunggu Iza Salah Salah Jasad Kulluh Wa Iza Fasad Fasad Jasad Kulluh Bila Baiklah Dia Seketul Daging Ini Tadi Maka Baiklah Amalan Semua Tapi Kalau Busuk Dia Busuk Semua Sekali Itu Hati Ini Tasawuf Itulah Tempe Pelaksanaan Ilmu Tasawuf Tadi Hati Kalbun Ilmu Kulub Itu kata Tasawuf Ini Sebaikan Menyebut Ilmu Kulub Ilmu Hati Firmat Allah Ta'ala Lagi Dan Kami Terlebih Hampir Kepada Orang Yang Hendak Mati Daripada Kamu Tetapi Kamu Tidak Melihat Kami Di Sisinya Allah Ta'ala Dah Buka Kandah Orang Yang Dalam Sakar Tul Maut Dah Nazat Allah Ta'ala Dah Buka Kepada Dia Alam Ruh Alam Kematian Allah Ta'ala Dah Buka Kadang-kadang Dia tak Soda Kita Datang Aku Datang Sebelah Kau Saya Datang Siapa Ini Saya Alung Yang Siapa Mana Ni Tak Tak Nampak Pung Korang Eh Apa Pula Dia Datang Ini Pula Dah Dia Buka Dia Buka Hijab Alam Barzah Dia Buka Waktu Itulah Kita Bisik Pada Dia La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Tersah Duk Layan Lasa Poin Datang Nyebut Lama La Ilaha Illallah Nyebut Lapa La Ilaha Illallah Kita Pun Cantul Besok Tersah Dilayan Ada Yang Berupa Berjubah Putih Datang Ngobah Kepada Kita Dan Tuhan Kau Tak Ada Semua Itu Malah Ikut Maka Dia Asyik Kita Dengan Layanan Layanan Menjadi Asbab Lidah Kita Borek Menyebut La Ilaha Illallah Rupanya Terayu Datang Syarpan Yang Datang Jangan Jangan Nidah Kita Hanya Menyebut La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Hinggalah Ruh Kita Ditarik Abih Oleh Malaikat Lalu Kita Pun Berpindahlah Ke Alam Barzah Berpindah Kita Ke Alam Barzah Ruh Barzah Barzah Maksud Pemisah Tembok Barzah Maksud Dia Yolah Kita Wallah Ta'ala Alam Cukuplah Cukuplah Dekat Kita berhenti Firman Allah Ta'ala Ya Ya Nak Bagi faham Semua Satu Tadi Ustaz Dekat Semua tu Asal kena Allah Satu Asal kena Allah Sesuatu kita Jadilah Bersama 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 Asal kena Allah Satu Kena Allah Satu lagi Takdir Allah Dan Berbalik Jadi Diluh Maksud Pun dah Disubikan Kalau dia Macam mana Kalau Maksud 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 Buat Buat Tak patut Buat Maksud Contoh Sebab Macam Dalam Maksud Soalan Itu soalan Satu Baik Baik Betul tu Bagus Soalan tu Kita ni Semua Di bawah Tadir Tuhan Semua Berada Di bawah Kondak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Takkan Allah Takkan Allah Berkondak Kita Buat Maksud Takkan Allah Takkan Kita Ikut Syaitan Takkan Allah Takkan Kita Nak Berkondak Pada Orang Tu Berjudi Kan Memang Betul Semua Di bawah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Tetapi Mengikut Kepada Nafsu Syahwat Orang Tu Fulan Tu Inna Allah La Yugayru Ma Bi Qawmin Inna Allah La Yugayru Ma Bi Qawmin Hatta Yugayru Ma Bi Amfus Him Inna Allah La Yugayru Bi Qawmin Hatta Yugayru Ma Bi Amfus Him Allah Takkan Mengubah Nasib Sesuatu Kaum Itu Melainkan Dia Orang Sendirilah Yang Mengubah Nasib Sesuatu Kaum Itu Asalnya Allah Ta'ala Buat Kita Jadikan Kita Semua Putih Berlaku Baik Berlaku Berasih Berlaku Kita Tapi Kita Yang Memilih Kita Tergoda Tergoda Dengan Syahwat Kita Tergoda Dengan Bisikan Maka Allah Ta'ala Kau Izinkan Benda Itu Berlaku Syaitan Buruk Buruk Setan Pun Dia Nak Goda Kita Dia Minta Izin Allah Ta'ala Dia Nak Minta Allah Ta'ala Izinkan Goda Dia Maka Allah Ta'ala Izinkan Benda Itu Berlaku Dia Tak Ingat Allah Waktu Kau Digoda Oleh Syahatan Waktu Kau Maksiat Kau Tak Ingat Aku Kalau Kau Ingat Aku Aku Ingat Kau Paz Guru Azkur Kom Waktu Kau Ingat Allah Automatik Berhenti Buat Automatik Berhenti Buat Macam ada Satu kisah Awliya Wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Dia Buka Pintu Dikotok Oleh Pintu Di Tengah Hujan Lopek Pada Waktu Itu Dia Buka Ada Perempuan Tongah Basah Kuyub Mohon Untuk Tompang Kajab Dalam Rumah Dalam Kadaan Dia Beribadat Pada Allah Waktu Malam Hujan Lopek Perempuan Itu Dia Buka Minta Nampak Perempuan Basah Kuyub Lalu Takkan Kau Tak ada Sifat Kesian Pada Aku Nak Izinkan Aku Kajab Bertodoh Kau Maka Lelaki Itu Bagi Masuk Dan Nak Dijadikan Cita Seolah Perempuan Tersebut Menggoda Lelaki Tersebut Dengan Pakaian Dia Dengan Apa Dalam Kadaan Dia Menanggalkan Pakaian Lalu Tergorak Dalam Hati Wali Dia Nak Melakukan Maksudian Nak Hampir Bersama Dengan Perempuan Tersebut Maka Pada Waktu Itu Dia Meletakkan Pelitor Dia Nak Lepi Ketempek Perempuan Tersebut Ada Pelitor Lalu Dia Usik Tangan Dekat Pelitor Paneh Maka Dia Tergorak Lepi Dia Cantulah Paneh Lepi Nera Kau Lebih Lagilah Kalau Sekiranya Aku Bersama Dengan Perempuan Tadi Maka Perempuan Itu Pertukar Aku Syaitan Yang Nak Mengilai Engkau Yang Nak Uji Keimanan Kau Tapi Desebab Kau Ingat Dekat Tuhan Maka Aku Beritahulah Siapa Daripada Syihbah Susah Dan Yang Lain Dekoda Oleh Syaitan Dan Sebagainya Ada Yang Tergoda Tergoda Semua Di bawah Kau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Betul Hakikat Yang 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 Buruk Daripada Allah Tapi Orang Sebut Yang Buruk Daripada Kita Sebab Kita Memilih Jalan Buruk Allah Tak 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 Kita Yang Pilih Allah Takkan Mengubah Nasib Takkan Allah Ubah Nasib Satu Kaum Itu Melainkan Dia sendiri Ubah Nasib Dia sendiri Kau Beribadat Kau Berjuhud Kau 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 Nak Boleh Ayam vi Allah Ta'ala Dah Beri Ikan Dalam Laut Kau 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 cknow Kau Kau Siapa Beri Kau Allah Subhanahu Wata'ala Allah Ta'ala Beri Kau Lairan Itu Hakikat Royal Yang Buruk Bun Allah Ta'ala Dit Dgetah Hakikat Tapi yang buruk Allah Ta'ala cipta Datang daripada nafsu kami Nafsu diri ni yang memilih Maka Allah Ta'ala izinkan benda tu berlaku Kau hendak Allah subhanahu wa ta'ala Sumpulah tuan-tuan datang ni Tuan-tuan datang Kau hendak siapa? Kau hendak Allah Ta'ala Sebab apa? Datang daripada diri Kau hendak nak datang ke surau mengaji Yang lain tu Tuan-tuan Allah Ta'ala Tak berkoh hendak pada mereka datang ke surau Allah Ta'ala berkoh hendak pada mereka Lalap, melangsit, berubah Dekatlah rumah tu Sebab apa? Mereka pilih orang tu sendiri Memang tak nak pui Faham? Semua berada di bawah takdir Betul? Bawah takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Betul? Atas jalan apa yang kita tentukan Atas jalan apa yang kita tentukan Saya ni tak boleh nak berubah Ustaz macam inilah Saya ni ahli neraka Tak ada kekuatan Tak ada boleh nak mulih Allah Ta'ala tak berkenak pada saya Nak berubah Jadi orang yang baik Apa semua Kau yang tak nak mula daripada kau Kita bersumbuh Nak cari jalan Allah Nak jumpa Allah lah Kalau ingat Allah Fazguruh ni Aku ingat kau Aku tetap ingat kau Buatlah maksiat macam mana lah Jangan lupa Tuhan Maka sikit-sikit maksiat tu akan terhakih daripada tu Buatlah maksiat macam mana Jangan lupa semayang Sikit-sikit Allah Ta'ala kikih Maksiat kita tu Kita meninggalkan perbuatan maksiat Maksiat-maksiat Doso-doso Pahalo-pahalo Tentuan Daripada masa yang sama Allah Ta'ala jauhkan kita pelan-pelan Sebab apa? Ada lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh lah Kalau dulu lah kan Saya perhati Dia ni tak pakai tudung Orang dulu-dulul lah Tak pakai tudung Tak pakai tudung Tapi semayang 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 Hujungnya pakai tudung Hujungnya join Macam artis-artis kita dah berhijrah ni lah Mula orang takut Takut-takut Kalau nak tengok balik Buka balik Cita-cita lama tu semua poning-poning semua tu Tapi cita lama Al-Madila Yuzkar Al-Madila Yuzkar Al-Madila Yuzkar Al-Madila Yuzkar Al-Imam Zahabi menyebut dalam kitab Al-Madila Yuzkar Al-Madila Yuzkar Al-Bondol yang lepih tak usah disebut Imam Syafi'i pun marah Untuk sobut balik Cita-cita lepih ni Jangan Yang menjadi sebab Tak yis Kita ni putih hasil dengan Tuhan Seseorang lah Macam tak ada lagi harapan Tak tutup Cita lama Kita berubah Masih-masih Semoga berubah Oh Berburu-buru Berburu-buru-buru Dah ada pula Penganjuran majlis Maulid Untuk arti-artis perempuan ni Dah Selesai Berkempang lah kau dalam rumah Berkosidah lah kau Perempuan ni Selesai Bagus Ada masalah Hidayah Allah Ta'ala beri Dengan Kesumbuhan dia Dengan kehendak dia Hakikat Semua Allah Ta'ala beri Betul Tapi Allah Ta'ala nak tengok Apa Kehendak kau Allah Ta'ala Tak nak beri 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 Ujungnya Kufur pada Allah Ta'ala Tak ingat langsung Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak nak Itu dalam diri makhluk Manusia ni Allah Ta'ala beri Napsu Napsu ni Keperluan kepada Jasad Tapi kalau Lebih Jadi kehendak Dia jadi Hawa Napsu Bisikan Napsu Bisikan Napsu Napsu ni Duk dalam diri Dalam jasad Yang tak boleh Dikeluarkan Tak boleh Dia ada dalam diri Napsu ni Tak boleh kita nak Keluarkan Tapi bila dia Dah jadi Kehendak Dia jadi Hawa Napsu Maka dia berpakat Saitan Sama-sama Berbisik Saitan dengar Hawa Napsu pun Menggoda Ruh kita Akhir Ruh kita pun Follow Ikut sama Itu sebagian Ulama' menyebut Apabila Kita ni Nak melakukan Sesuatu Ibadat Tak sah Dikeluarkan Daripada Halkum Tak sah Dicerita Ke orang Malam ni Abang nak Buat semayang Tahjud Doleh rakaan Nak beritahu Semua orang Saya nak Buat tahjud Tak payah Buat pengumuman Semua dalam rumah Tak payah Duk dan diam Sebab Kalau keluar Daripada Halkum Napsu Itu akan Pasti tahu Napsu Itu mengetahui Apa yang ada Dalam isi hati Ruh Kalau dah keluar Daripada Halkum Maka berpakat Lagi orang Anturaya Anturaya Sekalian Cata setan Itu Untuk mengasut Kita Daripada Kita Tak melakukan Perbuatan Bangun Malam Buang air Alhamdulillah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Faham ya Cukuplah Allah Subhanahu Wata'ala A'lam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim